Kala di kandang membuat nasib Aji Santoso sebagai pelatih persebaya kian terancam. Persikabo berhasil unggul pada menit ke-33 lewat gol Jose Varela lewat tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung keeper persebaya Hernando Ari. Pada menit ke-36 persebaya dapat peluang lewat Bruno Moreira yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun tembakan Bruno masih melenceng tipis di sisi kiri tiang gawang Persikabo. Pada menit ke-57 giliran sontekan penyerang persebaya So Yamamoto yang masih dapat ditepis keeper Persikabo. Pada menit ke-72 persebaya dapat dua peluang emas secara berturut-turut saat situasi kemelut di kotak penalti Persikabo. Namun tembakan Song Ui yang dapat di-block back Persikabo Nikola Kovasevic yang berdiri di depan garis gawang. Kemudian bola pantul mengarah kepada rival Wahyudi yang melepaskan tembakan dari luar kotak penalti namun dapat ditepis keeper lawan. Pada menit ke-73 sontekan kapten Persikabo Pedrinho dapat digagalkan keeper persebaya Hernando Ari. Kemudian pada menit ke-87 Persikabo berhasil menambah kedudukan menjadi 2-0 lewat gol Rizky Hidayat. Rizky berhasil memanfaatkan bola pantul hasil tembakan Varela dari luar kotak penalti yang membentur mistar gawang persebaya. Tetapi pada menit ke-90, persebaya berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat gol Wil dan Ramdhani lewat tembakan dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau keeper Persikabo. Hingga pertandingan berakhir skor tidak berubah, persebaya kalah 1-2 dari Persikabo. Kekalahan ini menambah tekanan kepada pelatih persebaya Aji Santoso yang di ultimatum manajemen Bajul Ijo dengan target 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertandingan. Artinya, kekalahan ini membuat Aji Santoso dalam posisi gagal memenuhi target dan nasibnya kian terancam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!